Nama Uskup Carlos Filipe Simenez Bello atau Uskup Bello sudah tidak asing di telinga warga Timur Leste. Selain merupakan pemimpin gereja katolik, ia juga dikenal sebagai salah satu tokoh nasional dan mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian bersama Jose Ramus Horta. Hadiah Nobel Perdamaian itu tersemat padanya atas upayanya dalam menyelesaikan konflik di Timur Leste. Tetapi siapa sangka seiring waktu Uskup yang memiliki ribuan pengikut ini justru tersandung masalah amoral dan asusila. Baru-baru ini muncul laporan yang menyebut Uskup Bello telah melakukan pelecehan seksual terhadap laki-laki. Tuduhan ini langsung dilayangkan oleh korban-korban yang mengalami perlakuan tidak senonoh olehnya. Dimuat De Grone pada 20 September lalu, salah satu korbannya adalah Paulo yang saat ini berusia 42 tahun. Paulo mengaku pernah mengalami pelecehan seksual dari Uskup Bello pada tahun 1999 saat ia melewati masa kanak-kanak. Setelah menghadiri misa pada minggu pagi di Dili, Paulo yang masih remaja sekitar 15-16 tahun diminta untuk datang ke kediaman Uskup Bello. Di kediamannya Uskup Bello melakukan perbuatan tercelat tersebut, ia juga mengaku mendapatkan sejumlah uang dari Uskup Bello untuk tutup mulut. Paulo yang mengingat kejadian itu mengatakan bahwa perlakuan Uskup Bello sungguh menjijikan dan membuatnya trauma hingga kini. Sejak saat itu atas rasa takut dan traumanya, Paulo tidak pernah memberitahu pengalaman buruk yang ia alami pada siapapun. Namun apa yang dialami oleh Paulo juga dirasakan oleh Roberto, seorang pria yang saat ini berusia 45 tahun. Keduanya juga telah tinggal di luar negeri. Tidak seperti Paulo, Roberto mengalami beberapa kali pelecehan seksual berupa pemerkosaan dari Uskup Bello. Itu terjadi di tengah sulitnya hidup di Timur Lese di bawah kekuasaan Indonesia. Sehingga uang yang didapat Roberto dari Uskup Bello cukup menjajikan. Bahkan ketika Roberto pindah ke Dili, pelecehan seksual dan eksploitasi seksual pindah ke kediaman Uskup di kota. Di sana Roberto mengaku melihat anak-anaknya Tim Piatu tumbuh di kompleks dan anak laki-laki lain yang dipanggil seperti dia. Menurut Roberto dan Paulo, Uskup Bello mengirim orang dengan mobil untuk membawa anak laki-laki yang diinginkannya ke kediamannya. Gereja Katolik sendiri sangat dihormati di antara orang-orang di Timur Leste karena membantu orang dan menawarkan perlindungan di tengah sulitan. Sementara itu berdasarkan penyelidikan dari De Grone, korban Bello jauh lebih banyak. Dan sejauh ini De Grone telah berbicara dengan 20 orang korban Uskup Bello.